Ada 3 tahapan fase nutrisi di dalam usaha budaya dengan menggunakan RAS. Yang pertama adalah nutrisi untuk pembibitan, yang kedua adalah nutrisi untuk penederhan, yang ketiga nutrisi untuk pembesaran. Yang untuk pembibitan ini kita bisa mengkombinasikan pakan alami, tapi di usaha kami ini, di OSFAM ini kita tidak menggunakan kotoran ayam. Di pembahasan sebelumnya, kenapa kami tidak menggunakan kotoran ayam untuk pakan alami? Ada 3 hal, yang pertama adalah itu menjadi media penyakit, yang kedua adalah banyak nanti konsorsium bakteri yang mengakibatkan proses digestin atau pencanaan ikan menjadi terganggu. Yang ketiga adalah tidak memaksimalkan pertumbuhan menjelang proses penederhan. Kami menerapkan biosecurity yang kuat untuk pakan alami ini, supaya pertumbuhan ikan dari mulai larva sampai ukuran 7-8 cm yang siap untuk dijadikan potensi bibit unggul, itu bisa dimaksimalkan. Oleh karena kita membudayakan yang namanya moina atau kutu air. Dan kenapa kita menggunakan moina atau beberapa jenis pelangton atau juplangton yang memudahkan pertumbuhan di dalam budaya ini? Karena dengan adanya kita memudahkan mandiri, itu lebih mudah, lebih banyak potensi-potensi pakan alami yang sehat. Nah ini, kita galisbawahi pakan alami yang sehat. Yang kedua, kecukupan nutrisnya juga terjaga, karena homogenitasnya terjaga. Yang ketiga, di pakan alami ini juga sebenarnya banyak beberapa konsorsium pelangton atau nekton yang saling memakan. Tetapi kan dampaknya untuk pertumbuhan ikan menjadi tiap seragam. Oleh karena ini, pasti inilah yang akan kita jaga. Dengan kita membudayakan moina secara mandiri, terkoordinir dengan baik, itu harapannya bibit-bibit nila kita itu terjaga sampai dia besar. Nah pada proses penedam pun demikian. Jadi kita sudah menggunakan pelet, pelet yang pelet afek, pelet dari pabrikan, karena kami tidak menciptakan pelet dari pakan buatan sendiri, karena ini beresiko. Nah ya, tapi kuncinya adalah ketika kita sudah bisa mengkombinasikan pelet dengan tambahan kecukupan nutrisi, misalkan, Pak apakah bisa menggunakan maggot? Bisa. Cuma presentasinya hanya 10%. Itu hanya sebagai suplemen. Nah kami juga menggunakan. Karena kami juga menggunakan tambahan suplemen dengan menggunakan kombinasi probiotik dan plus dengan maggot sendiri. Tapi maggotnya kami tidak sampai 80, tidak hanya di bawah 10% saja. Nah pada saat fase pembesaran, itu kita sangat selektif. Selektif terhadap, apa namanya, tentang kategori protein. Jadi protein yang 30%, protein yang 20-25%, protein yang 20-25%. Nah protein di awal, protein di awal ini untuk pembesaran yang umur 8 cm sampai 10 cm atau menjelang 1,5 bulan, kita menggunakan protein ini sampai 30%. Itu untuk memberikan kemampuan kepada sinilanya bahwa pertumbuhan itu akan sigmoid. Ketika dia terus menjelang umur segitu, nanti dia akan menurun. Manakala pertumbuhan-pertumbuhan untuk kita jadikan target pasar, itu sudah harus dikurangi protein dari 30 ke 28. Sampai nanti pada saat premium kelas, misalkan menjelang 3 bulan lah, kita mengharapkan skill 3 atau skill 4, itu proteinnya 25% sampai 25%. Dan ini juga bisa, apa namanya, cara pemberian pakan pada tahapan pemenihan, itu kita masih menggunakan instalasi inkubator. Jadi di tempat kami, instalasi inkubatornya itu adalah kita buat e-custom, dimodifikasi supaya di situ jumlah pakan alami, misalkan kayak moina yang tadi ya, atau misalkan ada taman atemia misalkan, itu ditempatkan pada satu wadah. Dan di satu wadah pun kita menginjeksi, menginjeksi aerasi ya, aerasi yang oksigen terlarutnya itu kami harapkan tidak kurang dari 3 ppm. Jadi jangan lebih dari situ, karena memang kecukupan ini penting bagi pertumbuhan ikan. Nah, di masa larva ini, kita harapkan sekitar 2 bulan ini. 2 bulan, kita terus, kita support pakan ini supaya pertumbuhannya normal. Karena harapannya, nilai yang menghasilkan telur fekunditasnya di antara 1.000 sampai 1.500, harapannya kita tidak jauh kurang. Ini bahaya, kenapa? Bagi kami itu kerugian dalam manajemen nilai modern seperti ini. Nah, pada saat nanti pendederan, itu juga dibutuhkan waktu sekitar 15 sampai 1 bulan. Itu juga penting. Jadi total daya mulai telur, larva, dan ukuran sampai 8 cm itu diperkirakan 25 hari. Nah, 25 hari lah, kita ingin mengharapkan dengan proses pemberian pakan alami di tahap menggunakan inkubator. Lalu setelah itu kita pindahkan, kita pindahkan kolam. Kolam terpal juga, kita tidak meresumkan kolam tanah. Karena berdampak kepada kompetisi makan nanti. Nah, ini juga kita harapkan dengan kolam terpal untuk kos pendederan. Ikan benih-benih yang akan dikatakan sebagai ikan unggul itu tumbuh serat normal. Dan harapannya homogen. Karena dengan jaminan homogen, kita juga bisa menjual kepada bayar di kurang 8 sampai 10 cm. Karena rata-rata di situ, keren sih itu yang diharapkan para bayar mengharapkan homogenitas bibit unggul yang berkualitas. Nah, nanti setelah pembesaran, itu sudah dampak. Dari ukuran 8 sampai 10 cm. Eh, maaf. Dari 10 sampai ukuran konsumsi gitu ya. Jadi juga pemberiannya langsung di kolam terpisah. Jadi ada tiga tahapan. Di tahapan pemberian inkubator, lalu di kolam pendederan, dan di kolam pembesaran. Nah, kalau di kolam pembesaran, seperti yang saya terangkan sebelumnya, bahwa jadi cara pemberian pakan ikan nilai itu, dari tahapan pemenihan, pendederan, dan pembesaran, itu kita mengkategorikan beberapa tahapan. Jadi tahapan pertama adalah pada saat di pemenihan, kita menggunakan inkubator. Inkubator yang kita desain. Sedemikian, sehingga konsentrasi oksidental arutnya itu minimal 3 ppm. Supaya diharapkan kualitas telur hingga larva, itu bisa mampu merespon pakan, responsif pakannya jauh lebih bagus ya. Nah, kami kadang mengkombinasikan antara pakan hatiminya dengan pakan mohinanya. Tapi kebanyakan-kebanyakan kami mahinanya, supaya kualitasnya bisa terjaga dan masalah harga juga. Kalau kita menggunakan hatiminya yang hari ini sekaliannya lebih mahal, sekitar 80 dolar, itu bagi kami luar biasa. Nah, setelah itu kita beri selama 2 bulan. Tapi ada kalanya bisa mencapai 2 bulan, tapi itu rata-rata kami seperti itu. Nah, setelah itu kita kasih ke pendidairan, di masa itu sekitar hampir 15 harian, 20 hari bahkan ya. Itu tahapannya total dari pemenihan sampai pendidairan itu 25 hari. Itu harapannya 7-8 cm. Jadi, homogenitas bibit unggul yang berkualitas untuk menjadi bibit unggul ini, itu akan kita jaga terus. Dan itu juga kita kasih pemberian pelet-pelet pabrikan. Terkadang juga kita menambahkan suplemen, tambahan rupa maggot tadi. Jadi, ada jenis maggot yang tepung, ada juga yang granul, tetapi saiznya di bawah 2 mili. Nah, ini juga akan kita kasih, tapi bukan rutinitas yang kita kasih. Bisa berkala, misalkan seminggu tiga kali atau seharit sekali misalkan. Nah, dari situlah kita dapatkan ukuran 8-10 cm, baru kita masukkan ke tahap pembesaran. Nah, di tahap pembesaran ini, kita menggunakan kolam pembesaran. Meskipun tadi di kolam pendidairan juga ada kolam pembesaran, tapi itu terpisah. Tidak disamakan kolam pembesaran dan kolam pendidairan. Karena kalau disatukan, terutama untuk air, kami tidak mengintegasikan air dari semua bagian. Jadi, air pembeditan, air pembenihan, air pendidairan, dan air pembesaran itu berbeda. Jangan bisa makan, karena ini prosesnya tidak mudah dan memang beresiko terhadap media penyakit yang akan menulari kepada benih-benih ini. Nah, proses pembesaran ini, kita berikan pakan ukuran 2 mili. Itu pun prosentasinya yang tadi saya katakan sampai 30%. Apakah bisa menggunakan pakan di bawah 30%? Bisa. Tetapi nanti, proses persempatan pertumbuhan, kan targetnya adalah ikan konsumsi untuk meningkatkan kualitas daging. Jadi, start track awal dulu yang akan kita lihat. Di barat petani, banyak yang menggunakan start track awalnya prosentasi rendah. Bisa saja, nanti di pertengahan kita kasih start track yang lebih tinggi. Namun, biasanya, ikan pada saat pembedahan secara siasi, siasi itu secara bertahap ya, itu biasanya mengalami habituasi atau tinggal laku pakan yang kadang berubah. Karena kami juga menseleksi atau menggrading nilai-nilai yang memang disesuaikan dengan ukuran dan kebutuhan pakan yang cukup. Ini yang akan menjadi teknik bagaimana kita mencermati atau mensiasati pakan dengan konsentrasi tinggi. Kalau tidak mencermati ini, maka di ujung pertumbuhan nantinya, itu ikan mengalami penurunan. Jadi, habituasi pakan ini menjadi kurang nafsu. Jadi, nafsu makan ikan kadang berubah di setiap saat. Oleh karenaannya, kita bagi dengan skala-skala itu. Skala pembagian protein, lalu grading, lalu sampel seleksian, itu penting. Usaha budaya, saya membuat kategori tiga hal ya. Kenapa tiga hal? Ini adalah supaya nanti ada persepsi yang sama. Budaya yang berskala modern, budaya nilai skala tradisional, dan di antara keduanya. Ini penting. Kalau yang modern, yang menggunakan kursus sistem gitu, tipsnya adalah, lakukan usaha-usaha nilai itu lebih terpantau dengan baik. Maksudnya begini, pada saat pemilihan benih, lalu pemilihan pakan, lalu kualitas budaya, itu juga diharapkan. Nah, itu tipsnya kami. Nah, untuk yang usaha budaya yang tradisional, ini memang kaitannya dengan masalah benih. Karena benih-benih yang diperoleh dari para petani, yang keseragamannya juga sangat beragam, itu terkadang membawa penyakit. Nah, bagaimana kita menanggulangi masalah SR ini? Kami berkakinan dan optimis bahwa masalah air itu harus kita utamakan. Jadi, meskipun benihnya misalkan berkualitas tidak baik, tetapi ketika airnya baik, maka kita bisa merekapri penyakit dan sebagainya itu bisa dijadikan unggulan. Jadi, tipsnya pada kondisi air benih daya. Nah, bagaimana yang keduanya di antara yang dengan menggunakan teknologi dan yang antidesonal? Nah, tipsnya itu dalam pemilihan teknologi. Jadi, teknologi di sini adalah, kita bisa menggunakan sistem aerasi dengan operasional rendah misalkan. Jadi, di waktu-waktu tertentu ketika terjadi drop oksigen misalkan, itu kita bisa mengoptimalisasi itu. Atau juga kita bisa membagi protein pakam. Kalau yang di teknologi yang lebih canggih kan, kita membagiannya lebih ketat. Nah, kalau yang ini bisa membagi, misalkan persentasi di awal bisa 30% proteinnya. Nanti itu akan melambat atau misalkan akan menyesuaikan 10 hari itu di mix. Bisa 30 atau kadang bisa 28. Atau nanti di ujung-ujung menjelang panen, kita harapkan 1,5 atau 1,3 atau 1,5 atau 1,5. Itu kita harapkan 22-24% itu sudah bisa dijadikan target untuk usaha belidaya. Terima kasih. Terima kasih.